Tuh, Warnet Bandung tanggal 15-an masih pada buka yang tadi diceritain sama dia ya? Pas dicek suatu butuh, malam itu tuh 3-8 lebih Nah, langsung lah diberesin, terus dipasangin karpet Oh, isolasi sendiri berarti ya? Ah, iya, 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 iya Itu nyeseknya gimana ya, Mi? Kalo boleh tau? Kayak ketahan gitu, kayak kita bener-bener gak bisa narik nafas panjang aja Cuman 2 detik paling lama, terus udah harus dikeluarin Tapi lu gak sama sekali ke dokter? Enggak Sampai hari ke-6 tuh, sholat pun tayamum Woyah everybody, balik lagi sama gue disini, welcome to my channel, woyah Jadi, di video kali ini gue gak main game, tapi gue cerita sedikit Jadi, kemarin tuh di Instagram gue, gue sempet upload Gue mau tau dong, kan selama ini nih, berita negatifnya terus nih Yang diberitain di TV, di media-media lainnya Nah, gue pengen tau dong efek positif dari wabah ini Menurut kalian, yang kalian rasakan juga Tapi efek positif gitu, dari wabah ini Jadi, gak cuma efek negatif aja yang selalu di-blow up Yang bikin kita takut dan bikin kita kayak gimana gitu, ya gak sih? Jadi, setiap liat berita selalu yang negatif-negatif Yang berita jelek, berita jelek gitu Maksudnya kayak, sekali-sekali boleh lah berita-berita yang bagus juga di- Kasih tau gitu sama kita, ya gak sih? Nah, gue pengen, terus di video gue yang kemarin juga gue udah bikin Videonya bacain efek-efek positif dari wabah ini, dari kalian Nah, sekarang, jadi kemarin pas gue upload itu ada yang ngechat gue Kayak gini Sempet kena bang 10 hari kemarin Kemarin, alhamdulillah, 5 hari sembuh Wah, gue kaget dong Berarti ini salah satu dari anak PB juga gitu, kebetulan Tapi, nanti gue minta izin Gue boleh publish nama dia apa enggak Pokoknya dia anak PB, orang mana juga gue belum tau Yang jelas gue udah ngajakin dia untuk Discord Dan bakal magic talk sama dia soal wabah inilah ibaratnya Wabah ini dan pengalamannya dia untuk melewati penyakit ini kemarin gitu Dan menurut gue, bener-bener bermanfaat lah buat kalian Buat gue juga, pribadi, dan buat semua orang Jadi, jangan lupa di-share video ini kalo emang ngerasa bermanfaat dan bagus Biar nggak putus di kalian informasinya, oke? Gitu aja Sebelum mulai, gue ingetin buat kalian yang belum subscribe Silahkan di-subscribe, sedikit lagi kita 100 ribu nih ya Let's go! Akhirnya 3 tahun, 100 ribu, men! Oke, langsung aja gue bakal ngobrol-ngobrol sama Ilmi ya Halo, Mi Ya, om, eh, bang Yaudah, kita langsung record ya Iya, iya Ini gue boleh ngasih tau nggak nama lu, apa lu orang mana gitu? Boleh ya? Boleh Lu orang mana, Mi? Orang Bandung Orang Bandung, Bandungnya? Di Antapani Antapani Alhamdulillah 5 hari sembuh Ya, Mi ya? Iya Nah, gitu Nah, terus gue bilang Kena virus, kok bisa? Ceritain dong, voice note Gue mintanya voice note Karena gue pengen tau dulu ceritanya gitu kan Kurang lebih lah, ibaratnya Terus gue dari situ, gue mikir, Mi Banyak banget yang minta konten magic talk Sedangkan kan keadaannya lagi kayak gini kan Iya Nah, mendingan Kalau bisa online ya online aja, ya nggak sih? Bener, bener, bener Menurut lu gimana? Bener nggak gue ngomong kayak gitu? Bener, kalau udah apa ya? Kalau udah ngerasain Apa ya? Bahayanya virus itu ya Bener sih Bener ya? Menurut lu gimana? Tadi kalau udah kena baru bisa ngerti gitu ya Gimana gitu? Kalau kita belum tau, ya belum tau gitu kan Iya Nah, makanya gue minta izin nama lu Kemarin niatnya sama VN Terus gue dengerin di konten gue yang kemarin Karena Oh iya, sebelumnya gue pengen tau dulu Nama lu, Ilmi, di Bandung Umur berapa tahun, Mi? Umur, kelahiran 2001 Tahun ini, 19 Baru 18 Baru 18 Berarti masih muda ya Makanya lu bisa sembuh mungkin ya Iya, itu Itu ya Tapi bisa kena aja Udah bisa kena aja tuh Kayak sesuatu hal yang Kaget juga gak sih? Iya sih, kan Soalnya emang gak nyata kan Kayak kita tuh Kan pas awal-awal Tanggal 10 Eh, tanggal 15-an tuh Itu tuh Bandung tuh masih kayak Mana-mana aja gitu Oke Warnet masih pada buka Mall Biasa aja gitu Belum ada kasus-kasus corona Terus di Indo juga Baru muncul beberapa Belum seramai sekarang kan Jadi Emang kayak kita tuh Masih ngelakuin aktivitas Biasa gitu Gak ada takut-takutnya Jadi Pemberitahuan lockdown Atau apapun juga ya Waktu itu ya Belum Jadi bukan salah Masyarakat juga sih Iya Baru tanggal sekitar Tiga hari sebelum Degakuin Berarti tanggal 19-an Warnet pada ditutup Oke Nah kemarin kan gue ngomong nih Gue mau tau dong Efek positifnya Terus lu ngechat gue kayak gitu Itu efek negatif dong berarti Iya sih Ada positifnya juga sih Ada oke Nanti kita obrolin Positifnya ya Oke Soalnya kemarin tuh Lu ngeliat konten gue yang kemarin Iya Nah karena gitu Mi Banyak gue tuh Sering banget denger Berita negatif mulu gitu loh Iya Iya kan Jadi Berita-berita emang negatif terus Gue pengennya tuh Ada dong Positifnya gak mungkin Misalnya Dikajikan dari Tuhan kan Dari Allah lah Lu muslim ya Muslim Oke alhamdulillah Jadi kalau kita bilang kan Ini kan dari Allah kan Kita gak boleh dong mikir kayak Ya boleh Ya emang efek negatifnya banyak Cuman kan ada juga kan Positifnya kan Ada imannya Yang udah Pernah sakit aja Udah pernah bilang Kalau ada pasti Dan gue juga pun ngerasain Ada positifnya Jadi gak semua Negatif Disitu kayak kita disuruh bersyukur Men Bener-bener Iya sih Nah terus Kaya sehat tuh bener-bener mahal Mahal Iya betul banget Mi Oke Lu punya keluarga Nyokap Gue tinggal tuh sama mama Menek, kakek Adik, dua Kakek, satu Sama saudara, dua Berlapan, rame ya Rame Makanya pas Awal-awal demam tuh Pas malam tanggal 20 Eh tanggal Ya bener tanggal 20 Pas malamnya Berarti tanggal 19 Itu tuh langsung Kalau tanggal 19 malam tuh Demam Dicek suhu tubuh tuh Sekitar 38 Pas pagi-paginya Baru dipindahin ke kamar atas Biar di Berarti Tapi Diiemin sendiri Orang rumah lu Udah interaksi sama lu dong Kalo kayak gitu dong Sebelum lu sakit dong Sebelum sakit sih kan Emang kalo gua apa ya Kalo di rumah emang Lebih sering sendiri gitu Kayak Paling main HP Iya iya Wajar-wajar Anak-anak Nah sebelumnya nih Gua pengen cerita Jadi si Ilmi langsung ngechat gua Lu minta VN Dan Dia bahaya banget Dia ngechatin panjang lebar gitu kan Disini gua bacain ya Chatnya ya Di VN gak jernih suaranya bang Tapi awalnya kan Anggapnya sepele gitu Warnet Bandung tanggal 15-an Masih pada buka Yang tadi diceritain sama dia Ya aku ngelakuin aktivitas Kayak biasa aja Main kenet semalaman Itu lagi libur Lagi libur gak kan Apa kebetulan emang udah lulus Oh udah lulus Mantap Mantap Nah pas tanggal Berarti tanggal 15-an itu Lu masih kenet ya Iya masih kenet Sampai tanggal 19-an Waduh Setiap hari itu kayaknya Iya Nah pas tanggal 20-an Nafas mulai sesak Aku biasa aja Pas pulang kenet Abis pulang tanggal 19-an malam gitu berarti Lu kayak begadang tuh PM tuh Enggak Kalau pas tanggal 19-an malam tuh Main sore Itu sebelumnya gak ada Gak enak badan apa gimana Gak ada Gak ada Biasa aja gitu Iya Biasa aja Kayak kita gak ngerasa apa-apa aja Terus pas lu pulang Terus Pas pulang Sore-sore Pas malamnya jam 8-an Kayak lemas banget badan tuh Nah pas udah lemas banget gitu Terus pegang badan sendiri kayak panas Kayak panas Terus diem pas jam 10-an bilang kan ke ortu Ini apa badan panas gini terus lemas Terus ortu ke rumah sakit Ke apotek beli itu Yang buat ngecek suhu tubuh Oke Termometer Iya Pas dicek suhu tubuh tuh malam itu tuh 38 lebih 38,6 38 Iya kan kalau normalnya remaja Kan kalau remaja maksudnya dewasa Di angka Di angka 38 pas itu udah demam Pas udah beres dicek itu Istirahat kan Buat Buat pagi-paginya biar bisa dicek lagi Oke Udah Udah tidur Pagi-paginya dicek Nampas pagi-paginya bener-bener Kerasa panas banget Pas dicek emang udah naik langsung tuh Ke 39 sekian 392 Masih kecil Masih belum 39,9 Udah 39,2 Nampas disana lo udah kayak Was-was kan Akhirnya dibawa ke rumah sakit tuh Enggak Oh enggak Jadi Di lantai 2 tuh Ada kamar Nganggur Jadi dipakainya tuh terakhir tuh Pas kakak masih SMS Sekitar 5 tahunan kemarin Kamar di atas tuh Oke Kamar di atas tuh Kalau sekarang dipakainya Buat ngejemur baju Oke Nah langsung lah Diberesin Terus dipasangin Karpet Oh isolasi sendiri berarti ya Iya Oke Kulanjutin dulu chatnya nih Sesak Pokoknya nafas tanggal 19 pulang Tanggal 20 itu Nafas mulai sesak Enggak bisa Biasa aja Karena kan perokok juga Gitu ya Iya apa Masih nganggap biasa Itu nyesaknya gimana ya Mi Kalau boleh tau Kalau sesak awal-awal sih Masih kayak biasa aja gitu Kayak kita cuman Kayak apa Pilek Enggak bisa narik gitu Enggak Kalau pilek mah enggak Jadi Kayak Sesaknya tuh di paru-parunya gitu Bukan di Pas kita ngehirupnya Oh iya Sesaknya tuh Enggak bisa narik napas panjang Bener-bener Enggak bisa narik napas panjang Kalau Kalau menarik napas panjang Emang gimana rasanya Batuk Enggak batuk Kayak ketahan gitu Kayak kita Bener-bener Enggak bisa narik napas panjang aja Cuman Dua detik paling lama Terus udah harus Dikeluarin Oh gitu Iya Kayak abis main bola mungkin ya Capek ngos-ngosan gitu ya Iya Iya Oke 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 perokok juga Besoknya badan demam Pas dicek Suhu udah 39,7 Gila udah mau 40 ya Udah 40 udah bener-bener Panas banget Terus seseknya makin parah Aku mau nafasnya Enggak bisa tarik dalam-dalam Nah dari situ Mulai istirahat di rumah Enggak kemana-mana Full di kamar Enggak berinteraksi Sama orang lain Orto pun Ngasih makan Dan lain-lain Pakai masker Supaya enggak nular Itu tapi Lo pas panas itu Berarti langsung panas Dan lo enggak keluar rumah ya Enggak Bener-bener gak keluar rumah Makan Badan juga kan lemes kan Udah gak kuat gitu Nelfon Tapi nelfon ke call center Enggak Nelfon ke call center Itu baru hari keempat Bukan ke call center Ke aplikasi itu Yang Jawa Barat itu apa Pico Bar Terus pertama Nelfon ke situ Enggak Jadi baca-baca Apa sih gejalanya Dulu Jadi emang Masa inkubasi virus itu Kan maksimal 14 hari 14 hari Betul Tapi rata-rata Di kasus-kasus yang sebelumnya Lima hari itu Udah beres Masa inkubasi itu Jadi pas nanya-nanya Di sana Apa Teleponan sama yang Di call center itu Kalau lima hari Ternyata masih demam Berarti emang udah Mulai ke tahap selanjutnya Gitu Udah Udah bukan di masa Inkubasi lagi Soalnya kalau selama Lima hari Imun kita kuat Si virus itu bakal langsung Pergi Iya Pergi Oh gitu Jadi Berarti lo di rumah Berapa hari itu Di rumah Hampir seminggu lebih Seminggu lebih Dan akhirnya Sembuh gitu ya Sembuhnya sih Sembuh demam Kalau batu masih ada diketing Sesep masih ada Sampai sekarang Kalau sekarang enggak sih Tapi lo enggak sama sekali ke dokter Enggak Dirawat Dirawat sendiri aja Kenapa lo enggak ke dokter Karena pas nanya juga Disuruhnya 7 hari Diam di rumah dulu Oh Tapi setelah Di rumah Setelah itu kan lo masih Masih sakit Kenapa Enggak kan Sembuh itu hari ke 7 Hari ke 8 Oh udah sembuh Pas tuh seminggu itu Jadi Dilihat perkembangannya Kalau demamnya naik terus Terus batu sekatnya Baru Udah parah Baru dibawa ke dokter Oh gitu Terus kan hari ke 6 hari ke 7 Mulai itu Si demam turun Dari 39 Ke 39 Pas Ke 38 Tapi itu lo tetap ngesek tuh Tetap sesek Terus apa aja yang lo Rasain tuh Sesek Gak bisa tidur Panas pasti Iya Kalau sesek kan Jadi susah tidur kan Harus ngarik nafas terus Susah Jadi harus ngatur nafas terus kan Iya Badan lo panas Batuk Batuknya tuh gimana ya Mi Kayak batuk tuh Terusan aja Kayak kita apa ya Kesalah tapi terus gitu Jadi bisa terus-terusan Bukannya kayak 5 menit sekali Itu enggak Bisa terus-terusan beres minum Batuk Oh gitu Iya Tapi kadang-kadang berhenti juga Kadang-kadang berhenti Pas beres Pas beres bangun tidur Batuk lagi Tapi enggak bereak ya Enggak Enggak bersin Kering aja batuk kering Enggak bersin juga Enggak Bersin kan kalau bersin tuh Tandanya kita bukan dari virus itu Iya Dan itu lo udah di positif Apa masih ODP Kalau belum Kalau dibilang positif sih Enggak tahu Tapi masuknya pas Telepon kosa itu masuknya PDP Ah PDP ya Iya Pastinya dalam pengawasan Kan soalnya enggak tahu positif juga Kan emang enggak ngelakuin rapid test itu kan Iya Masih minim banget kita ya Iya Pas awal-awal itu kan Tanggal 20 itu masih benar-benar belum Apa ya Belum Serame sekarang Serang Betul Betul Dan itu tapi orang rumah Alhamdulillah aman sampai sekarang Semuanya Alhamdulillah aman Tapi pas Kan sembuh tuh tanggal berapa ya Tanggal 20 Tanggal 20 lebihan Pas tanggal itu tuh Pas tanggal 28-29 Adik yang kelas SMA Itu sempat demam Tiga hari demam sama batu Waduh Kan soalnya pas tanggal 19 tuh Pas sehari sebelum pindah ke kamar ratus tuh Emang tidurnya tuh bareng Aku Adik yang kelas 1 SMA Sama sodara Yang kelas 2 SMA Dua-duanya kena demam juga sama batu Oh dua-duanya kena demam Masya Allah Tapi kalau yang sodara cuma sehari Demamnya turun langsung Berarti benar ya Untungnya lu tidurnya sama Yang masih-masih muda ya Yang masih muda Mungkin kalau sama orang tua Atau kakek nenek Nangis beli min zalik deh Tapi nyokap Nenek semuanya aman Aman-aman sampai sekarang Dan adik-adik juga Pada sembuh Pada sembuh Kalau yang adik kelas 1 SMA Empat harian sembuh batuk Sama demamnya Kalau yang sodara Cuman sehari doang demamnya Udah turun langsung Dan gue pengen nanya Itu orang-orang Maksud gue Tetangga-tetangga lu pada tau Enggak Oh enggak tau ya Enggak tau Kan emang kayak kita Kayak gak mau bikin panik Panik Betul Emang tau Ini emang bener atau enggaknya kan Betul-betul juga sih Ada betulnya juga sih Bener-bener Tapi yang penting orang Kan apa ya Walaupun emang positif Enggak usah kayak Digembor-gemborin Ke tetangga Kayak gitu kan Ntar malah Jadinya kayak mereka tuh Parno Betul Yang penting kita aja Enggak isolasi Bener-bener isolasi ya Iya Bener-bener kita fokus Buat sembuh aja gitu Iya-iya Banyak sih emang yang bilang Kayak gitu Karena kalau mau semua Dimasukin rumah sakit juga Kayaknya enggak muat ya Nah Berarti Lu enggak ada pengalaman Di rumah sakit ya Enggak ada Bener-bener enggak ada Bener-bener di rumah aja Di kamar sendiri Oh iya Pas udah mulai-mulai Dimamping itu Makanan Di antena sampai pintu doang Ambil Kasian Pasti nyokap orang tua Sedih daripada dia Iya lah Tapi kan gimana lagi Daripada Nanti semuanya pada repot kan Bener-bener Jadi lu bener-bener di kamar aja gitu Keluar paling mandi Enggak mandi juga ya Sakit ya Enggak Enggak mandi Jadi urus diri sendiri aja gitu Sampai hari ke-6 tuh Sholat pun Tayamum Masya Allah Masih sholat ya Keren-keren Keren Jangan lupa Bener-bener Apa gara-gara sakit doang Lu sholat ya Oh enggak Oh enggak Kirain udah dikasih cobaan Baru inget kan Yang udah-udah kan Kita tuh jadi nginget Allah Masya Allah Keren-keren Oke gue lanjutin Makin parah Aku mau nafas Saya gak bisa dalam-dalam Nah dari situ Mulai istirahat Di rumah gak kemana-mana Full di kamar Gak berinteraksi Sama orang lain Ortu pun Ngasih makan dan lain-lain Pake masker Biar dengan luar Oke udah tadi Udah gue bacain tuh ya Hari ke-3 sampai 5 Suhu badan udah 39,9 Itu lu makan Berarti gak ada rasanya gitu dong Makan tetep Kalau makan apa ya Rasanya kayak biasa aja Enggak kayak Enggak kayak orang sakit gitu Enggak biasa aja Biasa aja Sesek Udah parah Ditambah batuk Gak berhenti Sama kepala pusing banget Disitu konsultasi ke dokter Katanya disuruh di rumah Sampai hari ke-7 Kalau gak nambah baik Disuruh RSHS RSHS Bandung Nah disana mulailah Rujukan ya Disana mulailah Setiap hari Setengah jam Minum air hangat Yang cenderung panas Satu gelas Beli paracetamon Untuk nurunin demamnya Beli susu beruang juga Dan makan dijaga Tiga kali sehari Terus gak boleh ngelakuin Apa-apa selain itu Jadi itu aja tuh Pemulihan lu ya Kan emang wajah-wajah juga Kalau anak muda tuh emang Si tubuhnya emang Masih bagus ya Yang bikin bahaya dari virus tuh Kan emang kalau kita nyebari Ke orang-orang yang udah rentak Betul Betul Jadi lu minum air hangat Setiap jam gitu Iya kalau itu tuh Kalau gak salah Pernah baca di Instagram kan Kayak air hangat tuh Bagus loh Untuk mineralin racun Iya Iya betul Susu beruang berapa kali sehari tuh Bangun Eh bangun tidur Beres makan pagi Sama mau tidur Udah cuman itu aja Sama paracetamol Iya paracetamol kan buat Demam Sesuanya doang Sisanya ya doa aja sih Iya 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 Janjian lu udah berhenti ngerokok lagi? Nggak tadi baru ngerokok Oh keren Nggak udah formal lagi Soalnya gue udah hampir berhenti gue nih Hampir Hampir iya Karena kemarin gue juga Gue sempet sakit Mi Itu gue takut banget Parah itu Gue hampir seminggu Gue flu Seminggu Seminggu gue flu Tapi bersin sama itu Iya Bersin dan berdahak Pilek, meler Parah Nah tapi kan namanya Masih baru booming-boomingnya kan Iya jadi parah gitu Parah Jadi bukan Guanya sih lebih kayak Wah gue sakit ya Tapi udah gue sakit biasa gitu kan Cuman orang-orang sekitar gitu loh Yang kayak gue nggak enak Yang ngedenger gue Ya hari gue juga gitu Nggak keluar-keluar kamar Gue Udah gue di kamar aja Seminggu Diteleponin temen-temen gue Udah gimana Udah sempu belum Apalagi kan gue kan Ngerantau kan Iya Nah bokap juga jadi panik gitu Disana kan pada Nanya Gimana keadaan Gini-gini Cuman ya gue kayak pede aja gitu Kayak Udah doain aja Insya Allah Nggak apa-apa kok Gitu loh Dan Alhamdulillah ya Nggak apa-apa Cuman pilek biasa Flu kecapean mungkin kan Iya Tapi maksudnya seminggu Belum pernah tuh gue pilek seminggu Oh iya Mi Kan katanya setelah sembuh dari Kalau emang lo positif Dan lo sembuh tuh katanya Apa Paru-paru lo Nggak bisa balik normal Bener nggak sih Kurang tahu tuh Kalau itu Nggak pernah nanya juga Kalau yang gue rasain Yang gue rasain ya kayak Biasa Oh biasa aja ya Lo olahraga Ngejemur Kalau gue ngejemur Pas udah mulai tubuh Enakan Iya Mulai-mulai ngejemur Buat apa Mencegah kan Berarti Ingat tuh Air panas Makan-makanan sehat Tiga kali sehari Sama kalau bisa Minum vitamin ya Susu beruang ya Susu beruang kan Kalau di keluarga gue Emang Kalau tiap demam Tiap sakit Emang Dikasihnya susu beruang Amma ini Kalau habis pulang dugem Juga kemabokan Minumnya gituan Gak ngalamin sih Oh belum kali ya Akan mantap-mantap Saya juga denger-denger doang Kayak gitu soalnya Dengar dari temen-temen Oke jadi aktivitas Selama seminggu lebih Cuma minum air hangat Minum susu beruang Itu hampir Setengah jam sekali aja Pas bangun Karena emang Disedahin karmos Sama Apatah tekom Terus-terusan tuh Yang sampai tenggorokan Panas gitu minumnya Iya Kan biar apa ya Mati Kalau kita sesek Kalau kita sesek Sama Apa sama Batuk juga kan Kalau diminumin air hangat Jadi agak enakan Iya Kayak tenggorokan juga Agak enak Si saya tidur Gak keluar dari kasur Sedikit pun Selain buat sholat Sama QC Alhamdulillah Hari ke-6 Udah mulai turun Ke-38 Mamnya hari ke-10 Sembut total bang Alhamdulillah Jadi lu selama 5 hari Itu nyesek terus ya Selesek terus Hari ke-6 Sampai ke-10 Mulai Tapi gak ngerokok kan Waktu itu kan Enggak Bener-bener setok Hari ke-38 Ya udah lanjutin dong Awal-awal April pun ngerokok Masih gak Bener-bener gak enak aja Awal-awal April Tanggal 1 Tanggal 2 Masih gak enak Mulai hari ke-6 Udah mulai turun Hari ke-10 Sembut total bang Alhamdulillah Ngobrol sama dokter Memang anak muda Imunnya masih kuat Dokter siapa tuh Maksudnya lu ngomong sama Dokter telpon Dokter yang diaplikasi itu Yang dipikoparit Buat konsultasi itu kan Ada call centernya Oke oke Jika kita tertular pun Cukup istirahat aja Di rumah sama beli obat Penurun demamnya aja Yang takutin Kata dokter Kalau anak muda Positif virus Terus dia nularin ke orang Yang rentan terhadap virus itu Orang tua ya Berarti kita menjadi carrier ya Pembawa ya Iya Kan itu tuh kayak Kasus di Cianjur kan Yang baru-baru ini Gimana tuh Yang Kalau gak baca di berita gitu Eh di berita Di postannya Instagram Duran kami tuh Yang Pemudik dari Jabodet Tapek Pulang Dia emang sehat-sehat aja Pulang ke Cianjur Kan emang udah dilarangkan Mudik tapi dia kegelah gitu Oh terus Dia nyampe sana Ternyata positif Terus sekeluarga positif Ya Allah Kasian banget Kadang-kadang orang gitu ya Iya kan Apa ya Maksudnya Bukannya diturutin aja gitu loh Iya Tapi kan dia ngerasa Emang sehat-sehat aja Kan emang gak kerasa kan Iya Kayak Kayak ilmi aja kan Baru hari keempat Hari kelima kan Baru kerasa Aduh Sekarang jadi kapok Gue keluar rumah Kalau gak penting Saya mengingetin keluarga temen Buat di rumah aja Karena ngerasa sakitnya Kayak gimana Alhamdulillah Juga masih dikasih kesehatan Alhamdulillah Wah gila 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 Jadi dia tiba-tiba ngechat sepanjang itu Sengaja gak gue baca Karena Biar gue bisa Follow up lagi Karena kemarin gue sempet Lupa Terus gue buka-buka IG Ketemu lagi Emang gue cari gitu loh Dan sekarang Dia udah sembuh Gue udah waktu Buat ngobrol banyak Gini sama dia Jadi kira-tiba Jadi kira-kira kayak gitu Nah terus Kayak gue aja nih Disuruh pulang Sebenernya udah pulang aja Sini ke Papua kan Kata bokap gue Karena disana tuh Emang masih Gampang lah Kan ke lockdownnya tuh Gampang gitu Toh juga disana Kita kalau cuman buat makan Itu pasti Masih bisa lah Jangan asal ada orang yang dateng Dan juga bisa Sebenernya Tapi harus dipaksain Dan gue harus Kayak homestay gitu loh Sekitar dua minggu Iya Kayak kakak aku kan Awal-awal Awal-awal Maret kan Dia pulang dari Jepang kan Emang kuliah Dia tuh emang pas sampai sini Emang di lockdown juga Emang didiemin di kamar Selama 14 hari Oh gitu Karantina Karantina gitu ya Di karantin ya Iya-iya Yang harus gitu sih Mas gue kayak Terus Gimana gimana Pas dia kemarin juga Tanggal 26 pulang kesana juga Di sana Di Jepangnya juga Di karantina lagi Kalau di Jepang Emang bener-bener Udah bagus sih Kayak dia tuh Dikasih satu rumah Terus dikasih makan Yang kayak gitu Obat-obatan Selama 14 hari Disuruh diem sendiri disana Sekarang udah hari ke-13 Tapi bete juga ya Gila 14 hari Iya Takut itu Rumahnya kayak apa ya Vila di tempat liburan gitu loh Aduh Sendirian lagi kan Pair banget Jadi gitu ya Maksud gue Gue juga kemarin Pas sakit tuh Dicokokin melu tuh Air panas Terus Nginhidup Air panas Jadi ada juga caranya nih Guys Kayak air panas Kalian taro di ember kecil gitu Yang kira-kira Semuka kalian lah Nah terus di air panas itu Kan beruap Terus dikasih minyak kayu putih Jadi tuh uapnya enak banget Jadi gue sempet juga Ngelakuin hal itu Terus minum air hangat Nah gue ini sakit Nick Karena tuh Menurut gue Gue emang sering sakit kayak gitu Karena gue sering begadang Gue tuh susah banget tidur Banyak kan main game Main game Main game Terus makan kurang Namanya tinggal sendiri Kan makan Kalau gak masak sendiri Kalau gak beli Kalau mager Yaudah diem aja gitu Sampai lapar banget Itu sih sebenernya yang bahaya Bener-bener Nah Terus air panas tuh Bener-bener bagus Bagus banget Tapi lo gak ada minum madu Atau apapun gitu Enggak Enggak sih Kenapa Kenapa tuh Karena emang Oh gak kepikiran Gue ada oleh-oleh Ntar buat lo kirimin alamat Lo ntar gue kirimin Buah merah dari Papua Sari buah merah Itu insya Allah Dari dulu soalnya gue Hepatitis Gue sempet hepatitis SMP Terus gue Hati liver Terus gue Pake itu Dan ya ngejaga Ketanganan tubuh Ntar boleh deh Baca-baca deh Jadi Ibanat teh Oleh-oleh lah Buat dia Kan udah nemenin Gue bikin konten Terus teh juga Katanya bagus bang Teh Teh baik Katanya bagus juga Ada yang bilang juga Katanya teh itu malah gak baik Oh malah gak baik Gak tau deh Gue gak ngerti Tapi yang paling baik Sebenernya tuh air panas Udah Iya sih Bokop Yang itulah jeleknya di kita Apa ya Kalo lagi bencana gini tuh Kayak banyak yang tiba-tiba Jadi dokter Iya Jadi pahlawan ya Tapi Tapi gue pribadi juga Kayak ngeliat Kayak Gue kan tinggal sama admin Nama editor kan Jadi mereka juga Kadang suka Nggak Nggak Perhatikan gitu loh Tubuhnya Jadi gue Yang nyetok Gue beli madu Gue beli habat sisa udha Kayak gitu loh Jadi gue Sungguh Beli habat sisa udha Kalo ada buah merah Buah merah Ini sampe behal gue Pada merah nih Karetnya nih Tadi ya putih Gera-gera minum gituan Pas kemarin gue sakit tuh Gue takut banget Gue bener-bener Kayak konsumsi Gue beli madu Madu Hutan Terus gue beli habat sisa udha Gue beli Enerfonse Gue beli Buah merah Tapi sebenernya tuh Guanya itu lama sembuh Kalo menurut gue Karena gue masih begadang Itu yang susah Iya sih Iya gak sih Bener-bener Karena istirahat Karena tubuh kita itu Detoks Dan detoks Jadi istirahat tuh Detoks-detoks tuh Melakukan racun Jadi racun apa yang Seharian nih kita isap Kita makan Kita apa Nanti tuh bakal keluar Di saat kita tidur Seharusnya gitu Makanya kalo kalian gak tidur Di jam yang ditentukan Jadi racunnya tuh gak keluar Iya percuma Kalo tidur kalian bales Di pagi hari Kalian bisa tidur 12 jam Gak ngaru Tetep aja beda detoxnya Gitu loh Itu yang keseringannya begadang Iya makanya Subuh Bangun siang Gue sih itu sebenernya Gue masih susah banget Tapi Buat kalian yang belum kena begadang Gak usah begadang Jangan begadang Kalo gue emang dari dulu udah begadang Jadi Ini kayak kemarin nih Gue bangun Gue tadi bangun pagi Karena Gue kemarin gak tidur seharian Gue udah jam 12 siang Gue gak tidur Gue terusin Jadi nyampe malam Biar gue tidur jam 9 Gue bangun pagi Subuh tadi Jadi tuh gue beli Kayu putih Propolis Gue beli juga tuh Kalo lo tau tuh Iya pokoknya parah deh nih Ini di kamar gue nih Banyak banget nih Obat Bukan obat sih Vitamin sih Nah ini kemarin ada Fiction Heller juga tuh Gue sempet flu Gue pake Tapi air panas sih Bener air panas Air panas tuh Bagus banget Jadi buat minum itu Katanya ada yang dikumur-kumur Pake garam Cuman yaudah Minum air lah Sampai sekarang ini Berarti Ade-ade udah aman semua Udah aman semua Tapi harus tetep Jangan keluar rumah Kan kalo yang Sembuh pun harus tetep Isolasi 14 hari juga Makanya Sembuh tuh tanggal Berapa ya 10 10 hari setelah Tanggal 19 14 hari tanggal 29 Ya akhir bulan Berarti 14 hari lagi Sekitar tanggal 11 April 11 April Iya 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 Kalau 11 April udah gak ada gejala Berarti udah aman Iya tapi jangan keluar juga Kan sekarang lagi gak boleh Kuar-kuar Udah bener-bener kayak Apa ya Apa ya Kapok lah kalo kita udah ngerasainya Kapok ya Gak enak banget tuh Gak kayak demam biasa Gak kayak sakit-sakit biasa ya Gak kayak Diem aja susah gitu Gak enggak Berduangan diem juga Seseknya Batuknya sih sesek sama batuk sih Badan lemes Ya ampun Kan batuk terterusan juga kan capek kan Iya Terus kita Apa ya Nafas terus-terusan juga kan capek kan Kayak nafas gak bisa narik panjang Terus siksa ya Iya Apa cuma narik nafas Sedetik dua detik harus sudah dikeluarin Narik lagi Tapi temen-temen lu pada tau Temen-temen di Loa sih kan Pas tanggal 22 tuh Jadwalnya Liga Clan kan Ya makanya emang bener-bener ngabarin kan Begini-gini-gini Terus emang Karena pertimbangan Di Bandung Terus di beberapa daerah juga Warnet udah ditutup Ya makanya diundur Emang harus gitu Gue juga mau bikin PBOC sebenarnya Pengen banget gue bikin PBOC season 2 Kemarin gue udah ngotot sama anak-anak fragnetik Bikin lagi dong Ayo Banyak yang request Karena pada dirumah semua Nah disitu Tapi ada yang kontra bilang Gue gak setuju Kalau mau Nanti aja gitu Karena sekarang kita bikin Kasian yang pada kuarnet Yaudah gue bilang Yaudah kalau gitu Kita bikin videonya Gue bikin videonya Kita bikin rules Yang main di warnet Gak boleh Tapi kan gak ada yang tau gitu loh Iya gak sih Bener-bener Sekarang banyak banget tuh Ramein online Cuman kayak gue mikirnya Iya juga sih bener Jadi kayak mengajak mereka main kuarnet gitu loh Banyak loh Kayak temen-temen juga banyak yang Kayak punya kenalan di OPE Terus maksa dibuka gitu loh Sembunyi-sembunyi Parkirnya Eh apa Ke netnya gak bawa motor Banyak juga yang kayak gitu Masih ada yang kayak gitu ya Masih lah Eh maksud gue Tapi lu bilangin ke mereka gak Kan aku juga beberapa hari kemarin Ke wanet bang Ya Allah Tapi Cuman semalam doang sih Udah gak-gak lagi Emang kayak bener-bener apa ya Udah lah bang gak main Kayak gatel banget gitu Oh pengen main gitu maksudnya Sange Sange main PB Terus kan emang OPE-nya temen kan Apa temen di klaim Terus bilang Tapi Saratnya cuman satu Cuman Lu doang yang boleh Yaudah cuman dua nanya di net Tapi dia tau Lu sempet sakit kemarin Tau Mas April tanggal empatan Mas 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 temen-temen gue juga banyak Kayak ngechat Degi dimana Di rumah Gue ke rumah lu ya Sosok aja Gue bilang cuman Gue lagi pilek Ada yang berani Ada yang enggak Ada yang Wah udah deh Skip 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 Terus ada yang bilang Ya udah terserah gue sih Kayak Apa namanya Gue sih gak Maksudnya gue sih gak apa-apa Gitu Gue bilang Aduh jangan deh Nanti aja deh Maksudnya bukan apa-apa Toh juga kalau gue gak sakit Lu bisa carrier buat gue Yang imun tubuh gue lagi lemah Ya kan bahaya juga Gue sampe nanya ke temen gue yang dokter Awalnya gue gak takut Lama-lama temen-temen gue Paling nanya Duh sembuh belum Duh sembuh belum Mampai lima enam hari gitu Belum nih Udah deh Mereka periksa deh Gue disuruh ke dokter Gue gak mau ah Jangan ke dokter Yang ada malah gue ke dokter Gue stres Gue kena Iya Yang parno kan Yang bikin imun-imun Makanya kurang-kurangin Kayak kita baca berita Kematiannya berapa Jangan deh Jangan deh Dan Gue pengen nanya nih Ini dipikiran gue doang sih Setelah lu sakit nih Lu berpikir Penyakit ini tuh Bisa dari mana sih Berasal ya Kalau kata gue Kalau dari segi Agama ya Lebih ke Kayak peringatan lah Buat kita Oke Udah kan Kita tau lah Dunia sekarang Kayak gimana kan Kayak Kayak aturan-aturan tuh Udah bener-bener Dilabrak semua gitu Iya betul Udah terlalu chaos ya Iya Kayak Kita tuh dikasih peringatan Buat Se-apa ya Semodernya kita Semajunya teknologi kita Cuma dikasih beginian doang Kocar-kacir gitu Iya Jadi Bener-bener pure dari Tuhan ya Iya Bukan Ciptaan orang Bukan Bisa Tapi yang kayak gini apa ya Kalau sebesar ini Lebih ke Takdir sih Takdir sih Bener Kayak Kayak apa ya Kayak jaman Jaman apa ya Cerita dong Jadi kan Lu kan yang udah Mengalami nih Pasti lu kan mendapat Banyak hal Lu nemuin banyak hal juga Nah itu sih yang pengen Lu sharing sama kita tuh Apa ya Kalau dari segi Yang lu Yang lu rasa tadi apa Yang akhir jaman ya Terus Iya Yang kayak Udah banyak peraturan Yang dilabrakan Makanya kita dikasih Pertama Buatan buat Walaupun Apa ya Walaupun Ini emang buatan manusia Tapi kan Kalau buat orang-orang muslim Kan jadi berpikir Bahwa Mau manusia yang buat pun Emang udah Takdirnya Iya Kayak gitu kan Sebenernya orang-orang muslim aja sih Orang-orang beriman mungkin ya Iya Orang-orang beriman juga kan Iya Iya Kalau yang Mikirnya kayak gitu ya Pasti mau Buatan manusia Kayak mau siapa ya Ujung-ujungnya emang Udah kendak Allah gitu Buat Terjadi kayak gini Banyak yang gue gak suka Itu gue ngeliat orang Mereka tuh kayak Ngajak di rumah Di rumah aja Para influencer-influencer Yang kayak Di rumah aja ya Terus yang kayak marah gitu Lu tuh pada batu banget sih Dibilang jangan keluar Udah lah jangan keluar Lu mau ngapain lagi keluar Kita tuh keadaan kita Lagi kayak gini Cuman ya oke Bagus disitu Cuman tuh dia bilangnya kayak Fuck Yang anjing Tol yang kayak gitu Sering-sering baca Iya gak sih Kayak mereka tuh Baca-baca di Instagram Gimana ya Maksud gue jangan kayak gitu Kalau emang ini Dari yang Maha kuasa Kan lu sama aja Mengejek dia gak sih Iya Mengejek makhluk Allah kan Sama aja Jadi ini Ada juga temen gue Yang gue sempet ngobrol-ngobrol aja Konspirasi-konspirasi gitu kan Kayak Lu menurut gue ini dari mana gitu Kayak Menurut gue ini dari manusia Banyak sih kayak Baca-baca di internet juga Yang kayak konspirasi Buat Mengurangi populasi Tapi Terus kayak konspirasi biara Berapa ya Ekonomi dunia runtuh Terus Sam-sam dibeli Buat elit-elit global Banyak sih Anjing Gokil lu masih baca itu loh ya Dengerin itu loh pasti ya Baca dikit-dikit sih Elit global men Itu udah bahaya banget men Yang gue bingung tuh Kalau emang ini penyakit Dari mereka ini ya Terus mereka Itu yang pertama Oke vaksinnya diumpetin Sama mereka Mereka ini lagi dimana Nah itu Soalnya Terusnya kalau Orang hebat pasti mikir sih Pasti nemuin Mungkin nanti dikeluarin Cuman Maksud gue Sampai segede ini gitu loh Belum Efeknya Efeknya ini parah banget Sampai dunia Sampai negara-negara besar Itu yang kena Dan Ini lagi pikiran gue Kayak Pikiran gue tuh gini Kita tuh di lockdown Bener-bener gak keluar rumah Masa akan-akan tuh Kayak lagi perang Iya gak sih Tapi musuh kita tuh Gak keliatan men Nah bener-bener Iya gak sih Nah lu bayangin Lu jadi Iraq Yang sedang perang Sama Israel bertahun-tahun Mereka kehidupan Mereka berarti kayak kita men Berapa tahun-tahun Berinding gue ngomongnya Lu bayangin tadi Mereka musuh perang Dan keliatan Mereka keluar tuh Ada musuh gitu loh Dan kita tuh gak Sebenernya ini Maksud gue kayak Ini bener pure dari Tuhan Yang dimana Dibikin Kalo menurut gue Ya gak tau ya Dibikin kayak Nih lu rasain juga nih Penderitaan orang lain Nih lu gini juga Bisa jadi sih Iya gak sih Kalo gue sih Mikirnya gitu Kan kalo kita liat ke belakang kan Kayak kebanyakan negara muslim Kan acuh kan Dengan Iya 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 betul Bisa jadi sih Sebenernya bukannya acuh sih Lebih kayak Gak berani Gak berani ya Gak berkuasa juga Kayak bingungnya juga Mengapain Karena lawannya terlalu kuat gitu Bener-bener Iya gak sih Dan sekarang tuh Lawannya yang kuat itu Maksud gue Sampai Sekrisis ini Kalo mereka Runtuh sih Kita juga pasti runtuh sih Bener-bener Kalo yang kuat aja runtuh kan Iya Iya cuman banyak lah Konspirasi ini Gue cuman Pemikiran gue doang Gimana menurut kalian Mungkin ada yang Sepaham sama gue Maksudnya Sepemikiran sama gue Boleh kalian share-share Di komentar di bawah Gitu loh Makanya gue nanya nih Ke ilmi Mi lo kan lo ngerasain Apalagi mi yang lo Lo dapet mi Yang bisa lo share ke kita Selain menjaga kebersihan Bukan Ini keselak Ini keselak Bukan Ini keselak Jangan apa Jangan nganggap reme sih Jangan nganggap reme Ini babah ya Kan itu kan gue Tanggal 15 Kan emang bener-bener Masih nganggap reme gitu Orang kasusnya Belum banyak kan Di Indo Jadi Atau walaupun di Cina Udah banyak Tapi di Indo kan Belum banyak kan Itu makanya Masih gue anggap reme Kan kayak Ah bodo amat gue Apa Pasti gak akan kena Kan kayak gitu kan Di pemikiran gue Masih nongkrong gitu ya Iya kan Apa Orang gue cuman ke net Terus pas itu Sempat ke BC Sehari BC itu apa Bandung Bandung Electronic Center Ketempat kopi Nongkrong Kan apa Cuman ruang lingkupnya Cuman disana doang Gitu gak akan mungkin Kenal Kan gue mikirnya Kayak gitu kan Seringinnya Kenet Masih gak akan kenal lah Nah itulah Karena apa ya Kadang nganggap reme Ya mungkin Gue mikirnya Kayak Gue udah Apa ya Nganggap reme Terus dikasih lah Nih lu coba gitu Terus yang lu liat nih Gimana nih Karena Maksud gue kayak Kan lu udah ngalamin Terus ngeliat keadaan Indo nih Yang belum ke lockdown Sama 100% Maksud gue Kayak gak bisa juga Kita ngelock down Karena banyak juga kan Yang Pekerja-pekerja Yang butuh Gaji harian gitu Kayak Ojek-ojek online Dan lain-lain Menurut lu gimana Apa ya Emang apa ya Keputusannya tuh Emang Bener-bener Susah diambil gitu Kalau kita jadi Pemerintah pun Pasti Sama ya Bingung Bener-bener Bingung Kan kalau kita jadi Rakyat kan Enak ya Kalau ngomong Kayak tinggal Udah aja Lockdown aja Gak tau efeknya Gimana gitu ya Kan kalau pemerintah Kan emang Bakal mikirnya Kemana-mana Kan ke ekonomi Ke Ke banyak hal lah Pasti dipikirin Makanya Semudah Lockdown Kayak di India Kacau kan Iya betul Betul Gila udah 40 menit aja Kita gak kerasa Ngobrol ya Sebenernya gue Gak panjang-panjang Karena biar gue pengen Penonton gue Nonton full gitu loh Karena ini tuh Menurut gue Apa ya Penting sih Iya penting banget Kalau menurut gue Kalau kita lihat Banyaknya kan Konten negatif kan Cuma negatifnya doang Yang diubah Sebenernya Wajar sih Maksudnya Kayak media itu Pasti Mencari Clickbait Nyari berita yang ratingnya tinggi Tapi Kitanya ini loh Maksud gue Kita harus bisa membatasi Mulai sekarang tuh Kita harus membatasi Konsumsi Dan menelan informasi Benar-benar Media tuh yang mau gimana Mereka nyari duitnya dari situ Apalagi kan Kalau anak muda Sebagai penopang informasi Di grup keluarga Jangan sampai Nyebarin hoaks Atau gimana Apalagi kan Orto-Orto kan biasanya Di forward Jadi intinya kita harus menjaga kebersihan Ah itu juga tuh Coba deh gue pengen tau deh Efek negatif menurut lo Efek negatif Dari virus itu Dari apa? Ke pribadi Apapun ke pribadi Ke orang-orang Kalau ke pribadi ya Yang pertama tuh Jadi kita Sakit lah Yang pasti sakit Terus Udah sih sakit sih Kalau ke pribadi Tapi kalau ke lingkungan Kayak Kalau yang positif Terus Yang lain pada tau tuh Jadi bakal Dikucilkan Kan sampai ada kasus yang itu tuh Yang mayat ditolak gitu kan Iya Bakal jadi Dikucilkan Terus efeknya tuh jadi Masyarakat tuh Bener-bener parno gitu Karena banyaknya informasi negatif Ya jadi parno gitu Takut ini Takut itu Padahal dengan kita Jaga jarak Itu aja udah bikin aman gitu Insya Allah aman ya Apa kalau kita emang Bener-bener kepaksa Untuk keluar rumah kan Ya 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 Apa tinggal jaga jarak Terus Jaga Balik lagi Jaga bersiar Cucu tangan ya gak sih Sebenernya gampang men Kalau orang islam tuh gampang Wudhu Iya kan Lima kali sehari Lima kali kali tiga Tiga kali loh basu Iya Sebenernya tuh Nah itu juga sih Yang dipikiran gue Tapi gue takut sih Ngomong kesini sih Nantilah kita ngomong kedua lah Maksudnya kayak Banyak hal Tapi ya gue gak mau kayak Iniin banget ke agama Enggak lah Nanti gue dibilangnya gimana-gimana Kan berarti Karena gak setiap orang punya Pola pikir Dan cara Cara terima Kayak kita lah Jadi itu aja sih yang gue pengen tau Dari Ilmi ini ya Maksud gue Kayak Kalian ambil Eh Lo belum ngomong positif ya men Positifnya? Iya Positifnya sih Ke kita jadi lebih Ke diri sendiri sih Jadi lebih kayak Jangan nanggap remeh Terus Harus lebih Apa ya Lebih Jadi hidup bersih lah Hidup bersih Hidup sehat Kalau sebenernya kan gue pas udah lulus SMA Gak pernah Kayak jogging Lari Berenang Sekarang jadi menyadari hal itu ya Nah buat kita semua Terutama buat gue juga Gak harus kena dulu Baru punya pemikiran kayak ilmi Harusnya kita juga udah dari sekarang Emang itu udah kewajiban Itu Ibaratnya udah menjadi jobdesnya manusia lah Nah bener-bener Terus Karena sehat tuh mahal lah Mahal bener-bener Mahal tuh jangan sampai kita Apa ya Sombong gitu Kita masih muda Bisa sembuh sendiri Terus Yang mudah juga kan Kalau imunnya kuat Si virusnya masuk Beberapa hari Udah mati sendiri kan Iya Tapi Harus mikirnya gitu Kalau kita kena virus Terus kita gak nyadar Tahunya keluarga kita kena Jadi Jangan sampai Jangan sampai ngerugiin orang lain lah Karena Apa ya Karena acuhnya kita gitu Iya Sama ini sih Lo pasti lebih ingat sama yang di atas kan men Iya Sama ini lo Jadi kayak Iba gak sih sama orang-orang yang masih cari kerja di jalanan setiap hari Masih sih Kayak mereka kan Dan sebenernya pasti kan Kalau gue tuh kan Pas lulus SMA kan Gara-gara gak keterima kuliah kan Terus gak keterima kuliah 4 bulan Diam-diaman kan Bosen kan Diam-diam di rumah mulu kan Nah disitu gue minjem akun gue jek temen Oh sempet nyobain Nah sempet nyobain Sekitar 6 bulanan lah Sampai sekarang kan masih Masuk grupnya kan Grup Yang di Gojek Bandung Di salah satu komunitas itu Mereka juga kadang Apa ya Di grup juga suka di share gitu Sehari cuma dapat 10 ribu Ya Allah Yang berukur-ukur Kasian gitu Sebenernya mereka juga takut gitu Sama ini Mereka juga gak mau kayak gitu ya Tapi kan gimana lagi ya Gimana ya Keluarga apa segala macem kan Harus kebulkan dapur Makanya mereka kayak Maksa walaupun 10 ribu Terus apa 30 ribu Emang sampai segitunya Mi ya Dan itu banyak ya Mi Hampir semua ya Banyak Banyak Hampir temen-temen tuh Hampir semua Hampir apa Semua malahan Kayak paling banyak sehari tuh Empat order tuh Udah bener-bener banyak Sehari Iya Sebenernya tuh gue Gak belum terlalu kena Pas gue kena tuh Jadi gue Di rumah Gue lapar Gue harus makan Dan di rumah tuh Belum masak Gue pesen nasi padang Di depan komplek doang gitu Tapi gue karena gue Gak mau keluar Gue pesen gojek Terus gue bilang Pak duit saya 100 ribu ya pak Nanti Disiapinnya kembaliannya pak Biar langsung Aduh mas Bukannya gimana Sepi mas Saya belum ada Kembalian segitu Aduh Yaudah mas Nanti saya yang tukerin aja Duitnya gak apa-apa Kok deket-deket situ Pasti ada warung Kebetulan warung-warung disini Jauh pak Ada depan komplek doang Udah gak apa-apa mas Katanya Pas dateng kan Mukanya yang capek Gitu siang-siang Ngasih gue Terus gue Minjem duit Sama anak-anak Ada dah Temu Terus pas gue kasih Jadi ada lebihan Cuman gak banyak gitu kan Gue kasih Udah pak bang Tadi lu bang ya Saya nuker dulu Tetep ngomong nukerin duit Gue bilang Udah udah gak usah bang Bawa aja Bang makasih banyak bang ya Ampe kayak gitu Disitu gue bener-bener Ketampar Gue sampe Wah nyesek sih Gue pas ngeliat gitu Gue kayak Astagfirullahaladzim Gue langsung Sedih sih Gue langsung kayak Pengen nangis sendiri gitu Gue kayak gak tega makan Nasinya tuh gak tega gue makan gitu Kayak Ya Allah segininya gitu loh Iya kan makanya kan Kalau kita di lockdown Tanpa dikasih jaminan itu kan Betul 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 banget Kasian kan orang-orang yang kayak Nyari Kayak kasarnya uang receh lah Bukan uang yang digaji tiap bulan Kasian banget Betul Betul Jadi Ya jadi gara-gara itu Gue juga punya keinginan gitu Mi Kayak Ya Terserah lah Maksudnya mau kata orang apa Yang jelas gue pengen Muter ke jalanan Mau ngasih Karena ini juga ada amanah gitu ya Dari temen-temen gue Jadi kita kumpulin Terus nanti gue bakal bikin konten Turun ke Sana buat bagiin Ada yang Sembako Insya Allah beras sama nasi Makanan Dan makanannya itu Gue jadi bakal nyari tempat-tempat warung Atau warteg-warteg Yang di daerah Bekasi dan Jakarta Timur Yang sepi Terus dikat disini Terus gue beli Enggak gue beli Terus gue kasih ke orang Ngerti gak maksudnya Jadi Pedagangnya juga dapet Orang-orang yang lain Iya Kayak gitu Jadi niat gue kayak gitu Doain ya Mudah-mudahan semua lancar nanti Dan Kalau kalian juga ada Di daerah Bekasi Bekasi kota Sama Jakarta Timur Mungkin Dekat rumah kalian Ada warung-warung Yang bener-bener Kayak kalian Tau lah Kondisinya bagaimana Di saat kayak gini Sepi apa gimana Kalian boleh komen di bawah Nanti pasti gue baca Dan gue coba Untuk kesana Untuk pesan makan Disana Jadi gue beli disana Langsung gue anter Jadi ini gue Seharusnya emang Gak dibikin konten ya Cuman karena gue pengen Bikin konten Kenapa Karena menurut gue Manusia itu Jobdesknya adalah Saling menolong Bener-bener Dan disini Gue bukan mau Buat Jadi ria Jadi ria Atau gimana Cuman gue pengen Video gue tuh Ditonton Dorongan Biar kalian tuh Semua buka mata Men Ayolah Itu Positif yang dari gue Maksud gue Ini juga Semaksud faktor yang positif Kenapa Karena orang Seharusnya orang kaya itu Mengelurkan tangan Ke orang-orang yang di bawah Bukan berarti gue kaya Cuman gue bisa Bantu dengan segitu Banyak kan orang-orang lain Nih Di Indo aja deh Tetangga-tangga kalian Mungkin yang kaya Udah yang bodo amat Cuman mikirin diem Keadaan lagi kaya gini Dia cuma mikirin dia Sampai kemarin Gue ke tempat temen gue Beli beras Tuh kata ada yang borong beras 20 karung buat dirumahnya Men Lu gak kasihan Nama yang lain men Kayak gitu loh Maksud gue Kayak gue pengen Itu tujuan utama gue Gue sengaja ngomong di konten ini Mungkin kalian Mudah-mudahan ngomong Apa nonton sampai habis Dan Gue juga pengen tau Pandangannya ilmi Yang sebagai Udah sempet jadi Korban ya Korban kali ya Korban Sombongan diri Iya kaya gitu loh Maksud gue Saat ini tuh Kita emang lagi di uji Karena kita harus saling membantu Karena apa Karena manusia Job desknya di muka bumi ini Adalah membantu Satu sama lain Karena Kita semua tuh sama men Di muka bumi ini Yang nanti kita bawa Pas meninggal itu kan Kalau Ini Ya Amal perbuatan kan Udah lah Masalahnya gue bener-bener Kebentur banget Kenapa ya Gue pindah ke rumah ini tuh Januari Januari Februari tuh Gue kena banjir lima kali Dua kali gede Yang itu yang gede Itu yang pertama kali Gue sampe ngomong Kayak Allah Gue ngumpulin duit Ngumpulin barang-barang Beli ini beli itu Susah loh Gitu loh Terus tiba-tiba kayak gini Terus abis itu Kayak temen gue Bro ini baru banjir Bro Itu di Palu Dimana-mana tuh Gempa bumi Sampai kebelah-belah Lu bayangin Rumahnya pada hancur Terus Tsunami di Aceh Gimana Kata dia gitu Terus gue langsung mikir gitu Iya ya Di dunia ini Apalagi yang lo sombongin men Kena banjir semua Barang-barang yang lo sombongin Habis Iya Wah Gila ya Nah tiba-tiba pas bulan Next month ini Bulan segini Terus dapet Berita ada wabah ini Dan Gue melihat berita Sampai gue denger Dari temen-temen gue sendiri Dan gue alamin sendiri pun Jadi bener-bener Di jalanan tuh Lagi chaos banget sih Kasian orang-orang jalanan Dan kalian Yang saya lagi Buat kalian yang ngat lo Berkepentingan Dia kan gak usah keluar Dih Dih gitu aja Nge-game tuh Nge-game ya Udah maksud gue Kayak lo bikin apa Berkreasi dikit lah Lo cerah lah Yang mau streaming-streaming Mau bikin video-bikin video Kan bisa juga Siapa tau disini Rezeki kalian Atau mungkin kalian bikin Kerajinan tangan apa Yang bisa kalian jualin Mungkin disini juga Rezeki kalian Gitu loh Terus apalagi Mi Efek positif yang lo rasain Mi Jadi banyak yang berbuat baik Itu kayak liat di Instagram Instagram kan banyak kan Yang kayak Dibagi-bagiin makanan Terus yang pesen GoFood Tapi gak usah dianterin Banyak juga kan Kayak liat-liat di Instagram Itu tuh di Instagramnya Drama Ojo Terus nanya ke temen juga Emang dia tiap hari itu Emang penghasilan Cuman Kan ongkos GoFood tuh Cuman 10 ribu kan Nah kayak sehari Kayak paling banyak Part order Berarti cuma sekitar 40 ribuan Tapi dari 4 order itu Pasti mereka tuh dapet gitu Yang disuruh nganterin makanan Tetapi Si makanannya gak usah diantar gitu Pasti dapet mereka Alhamdulillah ya Masih banyak juga manusia-manusia yang baik Jangan lupa bersyukur deh Maksudnya yang masih sehat Jangan lupa bersyukur Masih sehat Yang masih mampu Masih bisa makan di rumah Jangan lupa bersyukur Yang masih bisa ketemu orang tua Di keadaan yang kayak gini Bersyukur Men gak enak men Gak ketemu orang tua men Sumpah Pengen gue juga sebenarnya pulang Ketemu orang tua Kasarnya kalau Ya Apa ya lagi Keadaan kayak gini kan Pengen gue Ya pokoknya banyak-banyak bersyukur lah Lihat lah Kanan kiri kalian Lihat lah Jangan tutup mata banget gitu loh Itu aja sih Ada lagi Mi Positif ya Banyak sih sebenarnya ya Banyak Banyak yang gue alamin di hidup juga Sebenarnya banyak banget Maksudnya yang gue berpikiran Gue jadi lebih kreatif Lebih sering ngebengong Jadi mikir ini Gue bisa bikin ini Bikin ini Dan gue lebih Ya jujur gue emang Sholat gue masih bolong-bolong Cuman ya Sekarang tuh lagi Jadi lebih takut lah Seharusnya takutnya Tuhan ya Bukan sama penyakit ya Jadi media lah Nah cuman kan Lu kan ini Maksud gue Lu rajin ibadah Dan Kalau lu ngeliat Maksudnya gue emang Sembil gue sering bolong-bolong juga Ya maksudnya Masih inget lah Ya kan Dibanding Mungkin dibanding Teman-teman yang lain Dan Sekarang kayak Lu Menurut lu Sampai mesjid Gak boleh di sholat jamaah Ntar terawih juga Kita bakal di rumah aja Sholat it pun Kita bakal di rumah aja Itu gimana menurut lu Berlebihan Atau emang harus kayak gitu Apa ya Pro kontra sih Kayak Di satu sisi Kayak kita tuh lebih Takut kepada Terus daripada Ketuhan Betul Nah tapi di sisi lain Kalau kayak kita Udah tau Ada penyakit Tapi kita tetep Apa ya Tetep kita Paranin gitu ya Gak boleh juga ya Gak boleh juga Kayak gitu Kayak kita tuh Kayak Kelendai lah Kayak gitu Udah tau gak boleh Tapi tetep aja Jadi pro kontra juga sih Belum tau mana yang bener Ya tapi ambil positifnya aja lah Maksud gue kan Zaman dulu kan juga udah ada Kalau emang ada wabah Di suatu daerah kan gak boleh Gitu gak apa-apa Tapi ya jadi Gila aja gitu Seumur hidup gue Kali ini Lebaran gak ada Selat it Ntar terawih Gak ada Perang sarung Semoga aja beres Eh sebelum Ramadan Beres Iya mudah-mudahan Eh tapi Udah ditentuin tau Udah diomongin tau Iya Ketentuannya itu Tapi kan kalau Kalau Beres kan Kan kalau wabahnya beres Dikabut Iya Mudah-mudahan aja Kurang tau juga sih Pemerintah kedepannya Bakal kayak gimana Apakah masih kayak sekarang Iya Kan kayak Dengar-dengar juga tuh Banyak juga kan Kalau baca-baca komen di Instagram Yang kayak pada nanyain Masker yang 50 juta Dari Cina mana Iya Yaudah lah Itu maksudnya Urusan mereka lah Para pejabat Kalau emang mereka Salah Pasti ntar bakal ditunjukin Kalau mereka salah Dan kita sebagai manusia Dan rakyat Kita ikutin aja Pelaturannya Dan yaudah Pikirin Maksud gue Pikirin diri sendiri Dalam arti Itu jaga kebersihan diri Masing-masing Dan Hal terbaik sih Iya Hal terbaik yang bisa kita lakuin Sekarang Buat nyegah ini ya Karena belum ada obatnya Ya diem di rumah Minim interaksi sama dunia luar Itu udah paling aman sih Betul Jadi yang mudah-mudahan Semua ada manfaatnya lah ya Ada positifnya lah ya Yaudah Mi Makasih banyak Atau mungkin ada yang Lu mau sampaikan Mi Ke Orang-orang yang pada lagi nonton Jangan nganggap remeh lah Itu aja Jangan Apa ya Jangan nunggu kena dulu Baru bisa Nurut gitu Untuk keluar rumah Mantap Mantap Ya Sebenernya sama aja Semuanya juga pada bilang kayak gitu Tapi ya Kadang Keluar Keluar deh Gue juga masih keluar Beli beras Gue masih keluar Belanja Gue masih keluar Cuman ya tolong Iya dan lu Harus bener-bener Jaga jarak Bukan berarti lu yang ditularin Dan badan lu kuat Bukan lu yang ngebawanya Itu lu yang bahaya Itu yang bahaya Ya jadi Barang-barang rumah kan Iya Itu dia Makanya Terus kalau kita tinggal sama kakek nenek yang udah rentan Apalagi Jangan sampe lah Menurut gue sih negatifnya pasti ada buat ekonomi tuh ya Pasti ada ya Udah pasti ada Dan ya pasti ada positifnya juga lah Dunia ini Bumi tuh butuh istirahat juga men Bumi kalian buang sampah Sembarangan sekarang Liat Jakarta Langitnya biru Cuacanya Ajib lah pokoknya lah Seharusnya tuh Iya Semoga bisa bertahan lama Maksudnya dalam arti Menjaga kita menjaga lingkungan ya Bisa menjaga lama lah Jadi gak cuman lu punya duit Lu punya segalanya Lu bisa ngelakuin apa aja Gak gitu kok Ya mudah-mudahan Sekali lagi Cepet selesai ya Semuanya ini Wabah yang ada Dunia Menjadi lebih stabil Dan lebih membaik sih Pasti ya Jangan cuman balik lagi Kayak kemarin ya Tapi lebih membaik Mudah-mudahan Lu juga Mi Jaga kesehatan Salam buat adek-adek Siap Siap Bang Oleh Jangan lupa juga Maksudnya lu kan udah Pernah ngalamin Lu harus share juga Ke temen-temen Gak boleh Pelit sama hal itu Biarpun dia mereka Ngeucilin Tapi kan lu Niat lu baik Udah dicatut pasti sama Tuhan Iya Bodo amat lah Gak usah mertingin hal-hal Kayak gitu lah Maksudnya gue kayak Tuhan aja yang Maha segalanya Ada pembencinya Setan Setan benci sama Tuhan Gimana kita manusia Lakuin aja yang terbaik Menurut lu Yang menurut lu ini berguna Udah lakuin aja Selama dia mau denger Nggak mau denger Yaudah Yang penting lu udah ngasih Ngelakuin kewajiban lu Maksud gue Ya share lah Apapun itulah Kayak menurut lu Baik bener-bener Ya thank you banget ya Miyeh Udah mau ngobrol-ngobrol Maksudnya Ntar kapan-kapan Kita ngobrolnya Di sambil main PMB lah ya Boleh Boleh Bintar aja lah Dan sekarang Ntar lu ke warnet Boleh lah Boleh lah Ntar gue juga belum sempet Tuh main sama Oni Udah mau bikin konten Gue kemarin mau bejiktok Lama dia Tapi nggak jadi Gara-gara Ada wabah Iya Semoga berdoa sama-sama guys Jangan lupa ya Apapun caranya lah Lu berdoa Bagaimanapun agama lu Apapun Cara Maksudnya Tujuan kita sama kok Pada belahan bumi ini Semakin membaik Orang-orangnya pun tetap Still kayak begini Gitu Jadi Tempat positifnya juga Tempat-tempat maksiat Pada tutup Ya kan Polusi gak ada Wah Banyak banget sebenernya Polusi positifnya Coba deh Kalian pikirin deh Coba kalian pikirin Baik-baik Dan kalau menurut gue Ada pasti negatifnya Ada bagi diri Dari kita masing-masing Cuman itu Saatnya kita renungin Pas lagi ngejemur Coba lu renungin Apa dosa lu Apa yang lu kurang Efek negatifnya ini Bisa kena sama kita Coba Jadi kita introveksi diri Lebih baiknya kayak gitu deh Padahal lu negatif Terus lu Maki-maki Ah Ngejemurin merek kan gue AKR CRN Anjing lah CRN Tai nih Gara-gara dia Gara-gara ini Wabah jadi gini-gini Jangan men Jangan kayak gitu Sumpah Jangan lah Udahlah Kita udah dikasih kayak gini Ya Positif aja udah Mikirin yang terbaik Pasti ada hikmahnya kok Tuhan pasti ngasih Cobaan Kau Omate kan gak mungkin Lebih hikap Apa Kapasitas Kapasitas Kau kemampuan dia Untuk lewatin Asik Gua bijak banget Gua kalau gini-ginian Sekali lagi Mi Thank you banget Nanti oleh-olehnya Gua kirim ya Ntar DM gua Alamat dan lain-lain Dan doain gua juga Next nih Konten gua Sebenernya Konten gua 100 ribu Subs nanti Gua pengen ada Something konten Yang buat gua bikin Cuman kayaknya Bakal gua jadiin Ke konten ini ya Mudah-mudahan Jadi lebih cepet 100 ribunya kan Siapa yang tau gitu kan Gak-gak bercanda Aduh Mahal Bayangnya Dan juga hidup gua Terlalu seru Nanti panjang Bisa berapa episode Ya kayak gitu aja Thank you semua yang Pada nonton ya Nih Jangan lupa Instagramnya Ilmi boleh gua taro Instagramnya ya Apa? Boleh gua taro Instagramnya Gak usah kali ya Apanya? Instagram Gak usah Gak usah lah ya Pokoknya namanya Ilmi orang Bandung Dia baik Anak loa Anak loa tuh Anak PB Anak PB yang pastinya Ya pokoknya thanks banget lah Jangan lupa jaga kesehatan guys Jangan lupa cuci tangan Jaga kebersihan Sering-sering mandi lah Kalau emang Dan juga main game boleh Cuman ya itu dia Gua juga bilang gini Bukannya berarti gua udah Sempurna Gua juga masih begadang Dan lain-lain Cuman Ya harus manage diri Baik-baik lah Saatnya kita Memanage diri Memelihara diri Olahraga Apa segala macem Kayak gitu Mungkin nanti Kita Bakal Ngobrol-ngobrol lagi Mungkin gua sih Bakal ngebahas Wabah ini lagi Mungkin gua gak tau Masih apa Atau mungkin temen gua Setelah nonton video gua ini Kita bakal ngobrol bertiga Mih Gatau kan kita kan Mungkin dia penasaran Bakal nanya-nanya Makanya gua bilang Jangan males-males nge-share lah Pokoknya lah Udah sejam nih Gua ngobrol sama Ilmi Kasian juga deh Kayaknya udah mau isi rahat Dari jam setengah 10 Sekali lagi Thank you banget Mi Sukses terus Mudah-mudahan Lanjut kuliahnya Abis itu ya Amin Jangan main PB mulu Ingat Pendidikan juga Nomor-an Jangan kayak gua Kuliah 9 tahun Siap-siap Jangan lupa Punya orang tua Komplit Disayang Iya bang Oleh siap Ya gitu aja guys Semuanya Thank you Sekali lagi Yang udah pernah nonton Share Sekali lagi Share Kalau menurut kalian Beruntung lagi Apa Bermanfaat Kalian boleh Potong klip ini Tapi jangan yang negatifnya Terus kalian Share ke teman-teman kalian Yang menurut kalian tuh Ini berguna Kata-kata Abrolan gua sama Ilmi Dan Yaudah Yang belum subscribe Silahkan di subscribe Dan Sampai jumpa di video selanjutnya Mi Woyo dulu Woyo Hahaha Dari Ilmi Bye bye Thank you guys Stay safe Ayo kita lawan Bareng-bareng Ini wabah Pasti kita Menang Menang aja Jangan lupa berdoa juga Biar makin strong Bye bye Mkay